Halo everyone, selamat datang kembali di channel AlitAlen dan di video kali ini aku akan hands on HP Vivo V11 Pro. So, let's go! Alright, jadi HP Vivo ini adalah HP Vivo yang pertama aku pegang. Dan di sini aku berkesempatan untuk memegang HP Vivo versi terpingginya, yaitu adalah V11 Pro. Jadi langsung aja kita hands on. Jadi ini adalah unitnya, Vivo V11 Pro. Di bagian bawah ada lubang charge micro USB belum type C, check audio 3.5, microphone dan juga speaker. Di sebelah kiri ada SIM tray, digunakan untuk memasukkan 2 kartu SIM dan 1 kartu memori. Di bagian kanan ada tombol power, dan juga tombol volume, volume down, volume up. Di bagian atas tidak ada apa-apa, cuma ada sensor. Yuh, so elegant! Di bagian belakang ada dual camera dan 1 LED flash. Tulisan Vivo. Di bagian bawah ada tulisan Designed by Vivo. Oh, stereo black! Jadi langsung aja kita buka. Hmm, di sini aku sudah menggunakan Touch ID, Screen Touch ID. Di bagian home screennya smooth. Yap, karena RAM-nya sendiri 6GB. Kita langsung aja ke pengaturan, dan cari pengaturan lainnya. Kita lihat tentang ponsel atau informasi dari ponsel ini. Di sini sudah menggunakan OS Funtouch OS. Itu adalah OS dari Vivo. Di sini sudah menggunakan Android Oreo 8.1.0. Dan di sini menggunakan prosesor Snapdragon 660, Macta Core. So good! Dan menggunakan RAM 6GB. Hmm, so good, men! Jadi langsung aja kita lihat penggunaan memori di awal penginstalan. Di sini aku sudah menginstal beberapa aplikasi, jadi mungkin sedikit RAM-nya digunakan dan penyimpanannya. Di sini total ruang 6GB, dan yang tersedia 4,45GB. Penyimpanannya 64GB, tersisa 49,28GB. Oke, coba kita buka Play Store, dan search-search aplikasi. Aplikasi. Oke, Mobile Legends. Oh, aplikasi sejuta umat. Ini merupakan salah satu game favoritku dulu. Sekarang sudah pensiun. Jadi langsung aja kita PUBG. Nah, ini yang game merupakan membuat aku kecanduan. PUBG. Oke, kita search... Aplikasi... Hmm... Aplikasi apa ya? You know what I mean. Oke. Kita install. Eaah, iklan. Bikin emosi. Langsung aja kita install. Hehehe. Percanda, percanda, percanda. Aku sendiri gak pernah main TikTok. Cuman sering liat aja di YouTube sih. Seru gitu. Oke, kita kembali ke homescreen. Di sini berbagai aplikasi sudah aku install. Dan di sini aku gak mau review, karena di sini bukan video review. Ini adalah kameranya. Oke, keren banget. Kalau kalian mau liat hasil kameranya, yuk langsung aja. Oke, jadi ini adalah hasil video kamera depan dari Vivo Viala. Vivo Viala Pro. Dan ini langsung suaranya. Langsung dari handphonenya. Oke, ini adalah hasil video dari kamera belakang Vivo Viala Pro. Dan suaranya langsung. Oke, jadi itu adalah hasil kameranya. Kita kembali lagi. Vivo Viala Pro. Kita ke pengaturan. Kalau kalian mau mengatur sidik jari atau wajah, Kalian bisa ke sini. Kalian bisa registrasi ke sini. Tinggal masukkan pin saja. Daftarkan pin dahulu, baru kalian bisa registrasi sidik jari dan wajah kalian. Di sini aku menggunakan bahasa Indonesia. Biasanya aku menggunakan HP menggunakan bahasa Inggris. Yup. Bukan soal Inggris, tapi aku kebiasaan pakai bahasa Inggris. Di dalam smartphone-ku maupun laptop-ku. Overall, menurutku HP ini keren. Karena dengan kisaran harga segini, kalian sudah mendapatkan layar Ultra All Screen dengan Super AMOLED. Dan body yang kekinian. Serta Screen Touch ID. Oke, segitu dulu video yang soal kali ini. Jika kalian suka, klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan juga subscribe. I am Alit, and I will catch you in the next video. Sub indo by broth3rmax